selamat menikmati perawatan ini saya tujukan untuk teman-teman yang burung kenarinya tidak kunjung-kunjung ngeplong ya teman-teman jadi dengan tips perawatan yang akan saya bagikan ini semoga burung kenari teman-teman jadi lebih cepat gacor ataupun ngeplong jadi untuk perawatan harian ini tidak jauh berbeda dengan perawatan kenari pada umumnya ya teman-teman jadi yang akan menjadi pembeda disini untuk perawatan harian saya ini yaitu saya rutin melakukan mandi pagi dan juga penjemuran kenyang jadi nanti setiap hari kita lakukan penjemuran kenyang ya teman-teman bisa dimulai dari jam 7 sampai jam 10 ataupun jam 11 siang ya jadi si burung kan untuk jenis burung kenari kan dia dipekal burung panas ya teman-teman jadi saat kita lakukan penjemuran lama atau kita lakukan pengeladakan justru itu malah lebih bagus untuk burung kenari itu sendiri oke teman-teman untuk yang tahap pertama kita lakukan pembersihan sangkar dulu ya teman-teman oke teman-teman saat kita melakukan pembersihan sangkar jangan lupa kita membersihkan bagian pelangkeringannya juga ya teman-teman seperti ini contohnya nah ini kan bekas kotoran ataupun bekas makanan karena kenari itu dia burung yang mudah terkena atau mudah terserang penyakit ya teman-teman kalau sangkar burung kenari kurang bersih biasanya efeknya bisa menimbulkan nafas kemudian bisa menimbulkan penyakit bubulan pada kakinya teman-teman jadi untuk kebersihan sangkar ini bisa kita lakukan setiap hari setiap pagi sekalian saat kita melakukan pemandian burung kenari selamat menikmati oke teman-teman setelah kita selesai melakukan pembersihan sangkar untuk tahap selanjutnya kita melakukan pemandian burung untuk pemandian burung diusahakan teman-teman setelah semprotannya yang spray teman-teman atau yang embun tujuannya biar si burung tidak sakit dan tidak merusak bulunya oke teman-teman setelah kita selesai melakukan pemandian burung dan pembersihan sangkar maka untuk tahap selanjutnya kita pasang cepuk pakan minum dan juga pemberian daun mengkudu jadi disini saya untuk menggacorkan burung jenis kenari ya teman-teman saya biasanya menggunakan daun mengkudu ataupun daun pace jadi diusahakan teman-teman pilih yang bagian pucuk ya teman-teman atau muda diusahakan untuk daun mengkudu ini kita berikan setiap hari ya teman-teman karena daun mengkudu ini dia mengandung zat-zat yang dapat membuat burung kenari cepat mengeraskan suaranya ataupun menyebabkan burung kenari gacor ataupun ngeblong nah untuk pemberian minum sendiri untuk burung kenari diusahakan kita kasih air minum yang matang tapi secukupnya saja teman-teman yang terpenting setiap hari kita ganti karena untuk minuman untuk burung kenari kalau tidak kita ganti setiap hari nanti takutnya bisa menimbulkan penyakit ya teman-teman bisa sakit pernapasan ataupun bisa menimbulkan mencerat ataupun penyakit pencernaan nah kemudian untuk cepuk makan sendiri teman-teman tidak usah kasih banyak secukupnya saja yang terpenting setiap hari kita ganti takutnya kalau kita isi terlalu banyak nanti kan kalau jenis burung kenari ini kan kalau kasih makan dia cuma dikupas nanti kalau kita kasih banyak dikira masih banyak makannya padahal itu cuma kulit jadi intinya cepuk minum kita ganti setiap hari dan cepuk makan kita kasih secukupnya dan kita ganti setiap hari selamat menikmati nah setelah semua cepuk makan minum dan daun mengkudu sudah terpasang maka untuk setahap selanjutnya kita lakukan penjemuran kencang atau penjemuran kuat ya teman-teman burung kenari ini kan tipikal burung panas jadi kita jemur lama sampai jam 11 sampai jam 12 dia kuat justru kalau untuk burung yang masih ngerewek kasar atau ngelagu seperti ini kalau kita lakukan penjemuran kuat si burung akan lebih cepat ngeplong ya teman-teman oke teman-teman sedikit tambahan apabila teman-teman memiliki burung kenari lain yang sudah gacor alangkah baiknya didekatkan dengan burung kenari yang masih riwian seperti ini ya teman-teman tapi tidak usah dilihatkan itu sangat bagus sekali untuk merangsang burung kenari riwian kita cepat gacor ya teman-teman kalau teman-teman tidak memiliki burung kenari yang gacor bisa dipanjang juga dengan MP3 burung kenari yang sudah gacor itu juga sangat bagus untuk merangsang burung kenari kita cepat gacor ya teman-teman jadi perawatannya cukup simple ya teman-teman yang terpenting perawatan konsisten setiap hari seperti ini insya Allah burung kenari teman-teman akan cepat ngeplong ataupun gacor oke teman-teman saya rasa untuk tips perawatan burung kenari yang masih riwik atau ngelagu agar cepat ngeplong saya rasa cukup sampai disini dulu apabila ada teman-teman yang kurang jelas dan kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh